Rebus kelapa hijau yang bersabut merah sekitar 10-15 menit hingga air rebusan keruh ini dia kelapa hijau yang warna sabutnya jika baru dipetik dari pohonnya itu warna sabutnya itu ke merah-merahan ini cuman karena udah bermalam jadi warnanya udah kayak gini kelapa ini udah kita bersihkan kalau memang ingin dihilangkan kulit-kulitnya dan untuk rebus ini bersihkan aja biar cepat panasnya itu biar cepat ngeresap ke dalam isi kelapanya oke kita persiapkan untuk direbus air kelapa muda hijau yang sabutnya ke merah-merahan ini obat-obat mujarab buat penghancur batu ginjal dan Alhamdulillah tiga hari mengkonsumsi air kelapa muda ini batu ginjal saya hancur yang tadinya hasil USG batu ginjalnya berkurang 1,9 mili setelah saya buang air kecil itu hancur kayak krik kayak ini apa pasir-pasir itu ini sangat mujarab dan memang Allah memberikan jalan keluar dimana tumbuhan di sekitar kita itu bisa dimanfaatkan sebagai obat alternatif karena memang dahulunya medis nggak ada ya jadi Allah itu maha adil ya usahakan kelapanya kelapa cangkir yang isinya kayak gini tipis bahkan paling bagus nggak ada isi sama sekali dan warna sabuk harus warna merah ya 10 menit sudah berlalu airnya sudah mendidih ya cuman kita tunggu lagi sekitar beberapa menit ke depan sampai dengan air rebusannya nih mendidih dan jangan lupa ini kelapanya dibolak-balik biar panasnya merata oke ingat ya sampai airnya menjadi geruh coklat kehitam hitam gitu ya sudah mulai nampak air rebusan sudah mulai agak keruh tapi kita tunggu beberapa saat lagi ya karena kulit kelapa muda ini agak tebal jadi mungkin agak lama panasnya bisa bisa nembus ke air air kelapa dan air kelapa ini dikonsumsi dalam keadaan hangat dan terbukti memang air rebusan kelapa ini dapat menghancurkan batu ginjal saya salah satu bukti penderita batu ginjal hasil diagnosa dokter ukuran batu saya 1,9 mm sudah mengkonsumsi obat dokter namun rasa sakit dan hasil belum didapatkan sakitnya masih terasa setelah saya coba mengkonsumsi air kelapa muda hijau yang sebut merah ini Alhamdulillah 3 hari saya konsumsi hasil nampak batu ginjal hancur keluar keluar dengan sendirinya dan memang waktu keluarnya tuh berasa berasa banget oke kita sementara menunggu ya hasil rebusan ini air kelapa hijau gimana air kelapa ini Alhamdulillah mampu menyembuhkan batu ginjal saya hanya dengan jangka waktu 3 hari 3 hari aja oke baiklah sekarang airnya sudah keruh kehitam hitaman jadi sekarang kita mau ngangkat kelapa rebusannya untuk ditiriskan oke ini dia kelapa hasil rebusannya sekarang kita coba untuk melubangi dan mengambil airnya untuk dikonsumsi oke ini sudah airnya sudah kita pindahkan ke ini tempatnya untuk dipersiapkan untuk dikonsumsi oke oke ini dia hasil air kelapa hijau yang sabutnya merah sudah selesai direbus dan dikonsumsi dalam keadaan hangat oke dikonsumsi dalam keadaan hangat ya dan saya yakin 3 sampai 5 hari nampak hasilnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih